Oke guys jadi ini cemilan ada Cireng sama Tahiti ntar pakai bobak ini sesajen untuk Q&A sama si Ibu Lilis Halo Bu ini sesajennya Lilis nih biar mau Q&A sama aku nih guys Hai guys kembali lagi tapi hari ini aku sama Lilis Halo aku udah bikin question dan mungkin ah tentang gimana rasanya merantau di negara suami dan ini sesajen untuk Lilis ada Cireng pakai boba guys ini dikirimin temanku dari Indonesia di sekulet Terima kasih akhirnya aku bisa makan boba akhirnya setelah 2 tahun ya ini ada Cireng juga pakai sambal kalau kadarnya dari Lilis menemani kita ngobrol-ngobrol ya jadi kita santai-santai aja ya jadi kita kalau tidak berhati karena pokoknya jawaban kita ini opini kita sekali gini opini kita ya so langsung aja ke pertanyaannya Hai Oke pertanyaan yang pertama tinggal di sana ribet nggak Kak Hai enggak sih nggak ribetnya dalam 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 apa ya dalam kalau ngurus dokumen ya ribet ribet tapi kalau untuk stay disini tinggal disininya enggak juga sih lebih enak wajahnya enak untuk kalau ngurusin dokumen kayak ikamet gitu-gitu agak ribet ya agar ribet pokoknya ribet tapi enggak kalau buat ya banci atau orang asing ya bahwa agar ribet tapi kalau untuk suasananya atau kayak untuk sehari-harinya sih enggak ribet terus lanjut Hai saling tahu makanan favorit masing-masing enggak Kak kenal dari kapan Hai kenal dari kapan makanan favorit sama Iya sama enggak makanan Indonesia Indonesia apa aja kita favorit jadinya jadi kita karena lebih menghargai makanan lah biologis disini rasa dia semengini kalian beli dulu deh kalian enak tinggal beli deh caitan boba dum-dum apalah itu kenal banget haus makan masing-masing intinya Indonesia terus kenal dari kapan juga pertanyaannya sering banget karena dari kapan kan dari tahun lalu dengan tahun lalu Hai ayah di online kenalnya di Instagram lanjut Hai apa kalian suka mengadain acara arisan bulanan sesama Gelin sebenarnya rencana enggak jadi berwarna belum jadi karena kita satu rumah kita tuh walaupun sesama Istanbul tuh jauh-jauh terus ketemunya susah apalagi lagi Corona kayak gini kan jadi ketemu itu susah guys Hai jadi belum karena lukun juga Hai Oke lanjut pernah ribut nggak sama mutapak dan bagaimana ini diluar dari topik guys jadi kita nggak jawab ya karena sesuai tema aja kalau lu jawab ya udah yang namanya rumah tangga tuh pasti ada ribut-ribut mungkin mulus bahagia terus nggak ada itu malah itu jadi bumbu tapi kan nggak mungkin kita ribut di story yang ada di pulis saya gimana cara penyelesaiannya intinya cara penyelesaiannya aku sih Alhamdulillahnya Mustafa itu kalau marah lima menit udah beda sama aku tapi karena ibaratnya aku udah mau dua tahun ya rumah tangga aku jadi ikutan Mustafa karena dia kalau marahan sebentar aku pun juga gitu udah gitu aku mustafa tau sendiri marah ngomong bahasa Indonesia yang ada bikin ngakak anjirnya nggak jadi marah jadi apa tuh udah lancar lumayan lancar bahasa Indonesia jadi kalau dia ngomong tuh nggak jadi marah tuh jadinya ngakak misalkan lagi marah nih ah butuh amat gitu kan jadi kurang ajar kan jadi kocak ya emang kalau kita kalau kita sesama Indonesia mungkin itu biasa marah tapi kalau dia ngomongnya lucu logatnya aneh jadi jadi kita jadi bikin jadi bikin apa namanya jadi marah Oke lanjut sering homesick enggak sering belum enggak sering sih lumayan saya nggak punya rumah di Jakarta jadi saya nggak ngasih dulu iya dulu homesicknya tuh baru-baru teman keluarga makanan lagi-lagi makanan memang yang susah itu emang makanan sih jadi kita harus berkreatif se-kreatif mungkin aku lumayan sering karena baru kan masih setahun jadi masih kayak kangen-kangen kolilis mungkin udah terbiasa terus juga ada mamanya disini jadi nggak terlalu homesick banget bisa masak lanjut Hai apa sih Kak yang buat nggak betah waktu awal-awal pindah ke negara orang yang ada temen ya awal-awal nggak ada temen-temen tuh bener-bener apalagi aku atau datang ke Turki dua bulan bener-bener di rumah aja 24 jam melihat mukanya Ahmed dua bulan yang awalnya pengantin baru tuh seneng gitu ada dia kan manis-manis jadi aduk lebih ada aja ngeribut pokoknya hal kecil di rumah di rumah aja aduh dibatasi jadi tuh ya kita nyari-nyari ribut aja deh biar dari kita lebih berwarna itu nyari masalah aja kita mah jadi yang bikin nggak betahnya itu bening nggak teman jauh kalaupun ada kayak kita nih banyak temen tapi jauh-jauh terus mau jalan kapanpun semau kita nggak bisa juga udah harus nunggu suami enggak tahu jalan kayak gitu kalian tahu ya hidup luar negeri walaupun suami kalian baik menurutin apa mau kalian walaupun matelah kalian baik tetep pengen pulang pengen pulang tetep Hai jadi enggak Hai jadi yang buat-buat nggak betahnya itu suasananya itu beda kan beda nih udah 20 tahun lebih di Indonesia tiba-tiba disini pasti ada yang nggak sebagus-bagusnya rumah kita di luar negeri nah tetep lah kita tetep pengen kita orang-orang rumah kita gubuk di Indonesia bener bener banget ini yang bikin nggak betahnya itu masih belum terbiasa di negara orang ada negara suami kalau mau liburan boleh enggak sama suami boleh banget kalau kita kalau enggak lagi Corona ya kita tuh udah banyak planningnya guys setiap minggu kita jalan-jalan ya aku juga setiap weekend tuh pasti kita ada keluar kalau untuk kayak liburan keluar kota kita malah sering banget setiap ada yang jalan-jalan posting jalan-jalan Mustafa sabar ya bet kalau aku paling latin amit bebek-bebek kayak gitu kayak nanti pasti gitu ya mau gimana orang lagi lockdown gitu begitu asen masih terlalu kecil kan ya entar kalau udah setahun lebih pergi baru aku berani pergi jauh gitu jadi kalau liburan tuh boleh sebenarnya sebenarnya kalau kita aja CWC mungkin boleh tapi karena masih ya kayak tadi tele jaraknya itu agak jauh jadi mau nggak mau nunggu suami aku aja udah mau dua tahun di sini guys masih takut pergi kemana sendiri pergi kemana-mana sendiri masih takut kita bisa aja ya mayan bisa banget karena lockdown itu nggak berlaku buat orang asing iya tapi sekali lagi koknya kayak aku mungkin udah beberapa tahu jalan kayak gitu kan cuman tetap aja Hai misal gue mau main ke rumah lu mustafa pura-pura nih mustafa mukanya Arab ya misalkan nggak bisa ngomong Arab kalau polisi iya kena juga kimlik lu mana ya Turki makanya bener bisa aja Tuhan aja susah juga kalau ngulip-ngulipun disini tuh tetap guys nggak pakai masker aja 7800.000 lanjut Kak kalian memang sudah berteman sebelum kenal di Turki nggak enggak dulu gua fansnya si Lilis karena kan dulu gua butuh informasi nah alhamdulillah tuh Lilis waktu itu masih belum terlalu sibuk kan sekarang karena sekarang udah punya anak nah kalau dulu kan masih jadi banyak main HP jadi maaf kalau sekarang DMnya banyak yang enggak kebalas ya karena ngurusi anak guys kalau dulu dia masih kayak mungkin lebih sering main HP gitu kan karena belum ada lagi di rumah gaput banget kan jadi masih ngebalas tuh aku tanya apa tuh ngebalas akhirnya aku follow dia eh pas aku udah di sini udah jadi gilin dia baru fallback tapi akhirnya kita DM-dm-an kayak kapan-kapan ngumpul yuk akhirnya ternyata rumah Lilis dekat ya jadi sering deh yang bikin naik paget gitu hal yang paling awkward untuk dilakukan pertama kali datang ke Turki sebagai istri otek adat kebiasaan mertua yang paling kayak aneh banget kayak kutusok gitu kali ya ini sih udah banyak banyak yang paling kayak gua bikin shock banget semua makanan tomat bumbunya apapun tomat 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 sampai pernah kelahi sama Ahmed gara-gara tomat gara-gara gue lagi enak banget makan tomat udah bisa bikin orang lain gara-gara tomat aja bisa berantem nih kalau di luar negeri gara-gara waktu itu gua enggak terlalu eh lagi sering ke tempat aneh kan gelin baru nih sering main ke rumah aneh aksame yemek nah pasti makannya makanan Turki nah saat itu lagi enak banget deh enak banget dan dia Ahmed aku bilang sama dia bisa enggak hari ini enggak ke tempat aneh ntar aja dua hari lagi terus kayak gimana kita permakanan-makanan kita gimana tomat dia bilang iya maksud aku jangan hari ini lagi hari ini lagi enak banget dari tomat aja berantem bayangin lu gimana Hai ini bertamu di Turki nyamu bertamu di Turki bertamu di sini guys sampai jam 12 malam kalau weekend bisa sampai satu malam jam 122 atau malang nginep sekarang aku bisa malah tidur jam 2 jam 1 apalagi gue gue dari bujangnya aja udah kalong tinggal di sini kita mencoba kalau aja kita menerima tangan udah malem banget ya oke lanjut Kak gimana cara penyesuaian diri pas pertama kali ketemu keluarga suami menyesuaikan diri dengan cara dalam berlindung menyesuaikannya ya apa adanya kita aja sih pokoknya kita mau terlalu jaim deh yuk nih ada apa adanya aja misalkan memang enggak suka orang pergi biasa makan enggak pakai tangan jelas yang lain pada pagi sedok gue dong tapi bodoh amat ya pokoknya di diri kita jangan kayak jangan kita terlalu membiasakan adat mereka kalau kita tunjukin juga kita punya adat gitu kan yang enak saat emang udah kebiasaan kita kayak gini jadi jangan merubah diri kalian tetap apa akhirnya jadi biar tetap saling menghargai ya jadi biar mereka juga menghargai adatnya kita mereka kita juga bisa menghargai tapi lama-lama karena mereka adatnya kental banget ya iya kebiasaannya kental ke semua orang gitu jadi kita lama-lama ketama gue sekarang makan kue pakai garpu kayak orang sultan sekarang dulu kan pakai sendok sekarang pakai garpu karena kalau seringan mereka makan bisa pakai garpu mau tanya tentang dokumen pas ke nikah kak misalkan murus kakak atau akte kelahiran anak gitu nah yang kalau untuk pas ke nikah bikin ikamet kata keluarga itu udah ada di video aku yang murus ikamet kalian bisa nonton bikin kerjaan lu ya terus kalau yang untuk akte aku untuk akte itu nanti pas rencananya kalau mau bikin paspor jadi sekalian berangkat dokumennya karena bajar ini tuh di Istanbul Eropa gaya jadi lumayan jauh kalau kita untuk di Asia jadi biar sekalian jalan apa yang dirasakan sebulan pertama tinggal di Turki jauh dari keluarga dan teman-teman kalau sebulan pertama-tama masih anget masih enak masih enak masih wuhu nih masih makan tomat gua nggak papa luar negeri Iya ya Allah bagus masih udik masih masih norak masih norak masih bahagia-bahagia lihat aja bahagia lanting pohon yang gundul aja kayak bagus banget ya kalau di luar negeri gitu kan semuanya bagus masih gitu kasih masih kayak liat-liat mulai tuh kayak wah sekarang gua udah bulan nah udah tiga bulan ke atas enam bulan kata masa-masa jenuh banget aduh belum lagi plus lockdown tuh suami juga mau ngelakuin apa mau apa nggak bisa kalau dia bilang kalau aku bisa ngelakuin kita nggak lockdown bisa kalau misalnya gua bisa ngumusnahin si korona gua lakuin makin nggak bisa masalahnya jadi waktu pertama tuh masih santai guys masih enjoy ngejalanin masih bahagia-bahagia masih manis-manis sayang baby hati-hati sayang mau jatuh sekarang mata lo dimana sekarang makanya kalau jalan dia oke lanjut kalian kenal dimana durunya bisa temenan di Instagram di sosmed kalau kenapa mungkin kayak kelihatan udah saya akrab banget lama karena kita udah setipe maksudnya ya sudah kita padanya lu mau bertemu ya aliran dia aliran sesatnya se-aliran jadi kita alhamdulillah nyambung jadi ya enak gitu kayak udah berteman lama ketika kalian nemu temen yang sefrekuensi ya gimana lah ya gitu jadi langsung kayak kayak udah kenal lama banget gitu dulu baru cerminan gue gitu ya paling kangen banget makan sama makanan apa kalian berdua bersate Padang banget 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 saya padahal masih bebek buras ya Allah kurangnya buras ketuk adu-dua bas-basernya Jakarta buras-buras potong sayur kayak ngomong sayur lu kan bisa bikin daun pisangnya bu yolo guys di sini daun pisang satu kilo Rp40.000 udah kalah harga pisangnya iya kan lu apaan sate padang yang masnya sate kerang kira-kira yang enggak bisa yang enggak ada gitu susah bumbunya itu susah sate padang kan bumi ribet banget nasi bebek juga yang hitam itu yang susah juga kan bikin bumbunya si bebek Madura bebek Madura tuh kalau ini jangan bahas-bahas makanan dong terus Kak bedanya mata uang Lira sama tele itu apa sama aja sayang sayang jadi Lira itu tuh eh sebenernya tuh turkis Lira nah TL di singkat jadi TL tapi mereka orang Turki teh itu jadi ttl itu le tele jadi mereka itu sama aja sebenernya lebih singkatnya terus suka banget sama kalian berdua masih masih Hai Oke guys biar videonya enggak kelamaan jadi kurang lebih itu aja yang kita jawab pertanyaan dari kalian pokoknya kalau kalian lagi mengidam hidamkan steady luar negeri keren dulu di Indonesia nya puas-puasin dulu makanan sama teman makan apa aja tuh puasin deh ntar kalau kalian udah di sini kalian harus berusaha untuk bisa makan yang kalian pengen nih kayak sekarang nih Alhamdulillah ya Allah walaupun cuma tahun guys yang minum Tahiti guys bayangin Hai saya gini ada bikin ciri ini pakai tepung tapioca ala Turki guys di Turki babel aja nggak ada bayangkan ya setelah setahun nih baru ini lu dua tahun barunya pernah Indonesia tiap hari pernah sih bikin enak cuma enggak seenak gini terbeda tetep beda rasanya namanya kita udah 20 tahun lebih itu aroma Indonesia tetep beda Oke guys jadi kurang lebih segitu aja QNA dari kami tentang eh eh mengerantau di negara suami jadi nanti kalau kita ada kesempatan lagi doain lockdownnya cepet berlalu Corona juga cepet berlalu kayak kita bisa ketemu sama gilin-gilin yang lain banyak banget pengen ngumpul-ngumpul sama gilin-gilin yang lain kayak terakhir kita di Galata itu ya yang lumayan banyak 10 orang pengen lagi buat kayak gitu tapi masih lockdown masih Corona betul so untuk video ini thanks for watching bye bye di bye 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 95 sayes bye 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 bye